Saya mau nonton, nanyain? Ya, Bang, agenda hari ini apa sih, Bang? Tadi sudah didengarkan semua sama teman-teman media bahwa hari ini, Nikola Sian sebagai pelapor telah menyampaikan keterangannya sebagai saksi yang mana Nikola Sian sebagai korban di sini dicemarkan nama baiknya oleh Ayu Thalia sebagai terdakwa. Untuk bukti panggilan sayang dan pertemuan di hotel itu bagaimana, Bang? Tadi sudah dijelaskan sama Niko semua, dijelaskan di persidangan bahwa itu tidak pernah ada hal yang lain, Bang. Seingat saya ya enggak ya, karena buat saya, saya masih muda jadi kayak saya masih, jadi kalau laki-laki ya, cewek ya banyak ya maksud saya kayak, ya kata-kata seperti itu ya buat saya itu bukan sesuatu yang spesial gitu maksudnya kayak sayang ya bisa apa aja dan yang mulai itu sebenarnya yang kejar-kejar saya itu ya bukan saya itu cewek sebenarnya. Itu maka? Itu nggak benar semua. Jadi keterangan dia, keterangan terdakwa yang terakhir itu semua tidak benar. Jadi kalau misalnya dia mau sampaikan hal itu, di depan bukan di muka persidangan, silahkan sampaikan dan saya akan lapor balik. Termasuk bareng Jimmy ke hotel? Tidak benar semua itu mengenai kalau ke Jimmy ke hotel itu rame-rame. Tadi sudah disampaikan. Begini itu ya, ini cewek. Saya kenal sama dia waktu dia datang ke bisnis. Dia mau bisnis bareng-bareng. Dia yang kejar-kejar Niko, bawa mobil sama Pak Ruki salingnya. Dia gitu, dia umumnya jauh lebih tua daripada Niko. Saya nggak tahu agenda dia apa, yang jelas dia sudah punya mention area, sudah punya niat untuk nanti meraporkan Niko penanyaian. Habis itu saya cek ke teman-teman wartawan ya semuanya. Dia kan nggak terkenal, kalau nggak terkenal tiba-tiba pasak wartawan kucuk-kucuk tanya dia, tentu dia ada undangan press release atau press conference atau apa. Karena the next day setelah dia membuat laporan, dia bikin press conference di kantornya dia. Lalu wartawan semua kan mengutip. Lalu beritanya nyebal kemana-mana, pakai bawa-bawa nama Ahok lagi, anak Ahok, Nikolas anak Ahok gitu loh. Kenapa? Pasti dia mau pansos tujuannya. Dan teman-teman kan wartawan kan bisa menilai sendiri bagaimana pansosnya ini perempuan, di TV, di media, segala macam. Kita diem aja. Kenapa? Karena dia laporkan, ini anak, diselusat nama baiknya oleh perempuan ini yang nggak tahu malu, kejar-kejar Nikolas. Nikolas nggak mau sama dia, maksa-maksa. Gimana ya? Jadi ya udah gitu, istilahnya ditolak ya. Nggak mau diradeni, bikin laporan bahwa Nia menganyai dia. Padahannya Niko tidak pernah melakukan penganyai. Dan itu sudah dibuktikan sama laporan polisinya yang di SP2. Jadi sekarang ini kasusnya adalah dia ini melakukan pencumaan nama baik dan fitnah terhadap Niko. Nah, loyalnya tanya-tanya ke arah-ke arah yang sebetulnya nggak ada hubungannya. Karena kenapa contohnya melaporkan media massa? Kenapa harus melaporkan media massa? Orang media massa memutip penyataan dia dan loyalnya. Kok bener nggak teman-teman wartawan? Ya kan? Masa teman-teman wartawan mengarang? Ya kan? Nah, sekarang saya balik ya ke teman-teman wartawan ya. Kalau teman-teman wartawan, saya bilang nih, Eh, Dek, sorry ya. Kamu curi barang saya. Kamu ada juri nggak? Saya laporin adek ke polisi. Lalu saya undang. Saya nggak, saya bukan saya undang lah. Karena saya terkenal, wartawan tanya saya. Anggap aja gitu kan? Terus saya bilang, Iya. Dek siapa namanya tadi? Farhan. Anggap aja ya, namanya Farhan. Itu Farhan, Dia curi loh barang saya. Yang tangan saya yang mahal dicuri sama dia. Saya laporin dia ke polisi. Sekarang Farhan, Kamu ya Dek, ya Rizsanya. Kamu terima nggak? Gak. Hah? Terima nggak? Nggak. Nggak, nggak kan? Kamu mau bersihin nggak nama kamu? Teman-teman kamu semua yang kenal kamu, Eh, yuk ada nggak curi barangnya Ibu Viti? Ada nggak curi? Nggak ada kan? Yuk mau bela diri atau nggak? Atau yuk diam aja. Dan saya sampaikan lagi, Saya tambahkan lagi. Pasti media juga sudah diambil juga keterangannya. Oh, semua itu dikutip dari pernyataan Ayu Thalia. Mengenai bukti WhatsApp, itu yang dibeberkan nomornya Diko juga. Iya kan? Dia kan minta nomor Diko. Pasti ada komunikasi dong. Ada komunikasi, pengajaran barang sama rame-rame, beberapa orang. Kayak ngalap biasa kan, saya masa nggak boleh bersosialisasi sama siapapun itu. Tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa Diko... Dan itu juga nggak ada hubungannya ya. Karena begini, dia boleh berteman dengan siapa aja. Saya berteman dengan teman-teman wartawan. Saya berteman dengan semua orang. Terus saya begitu ya. Sekarang, apa hubungannya dengan penganiayaan? Apa hubungannya dengan pencembal nama baik? Kalau saya tuduh kamu mencuri, kamu tidak mencuri, apa hubungannya saya punya nomor HP kamu dan kita kontak-kontak? Kita ngobrol. Ada hubungannya nggak? Nggak ada. Hubungannya apa? Dia mencembalkan nama baik Diko. Dia menunggu Diko melakukan penganiayaan. Itu udah pembunuhan karakter. Jangan lupa dia masih susah kedokteran. Tadi Diko ada jelasin. Ya masa depannya dia sengaja dihancurkan. Ada niat apa? Ada agenda apa? Ini perempuan baru kenal 16 hari lho. Coba dibayangkan. Nah, perempuan macam apa? Yang baru kenal 16 hari. Ya, keje-keje laki-laki ke rumahnya. Udah gitu, laki-laki yang nggak mau, maksa. Udah gitu, laporin lagi ke polisi. Dia lebih tua dari Nikolas dan sangat berpengalaman. Jadi, kesimpulannya adalah tuduhan dia palsu, terbukti palsu, makanya diberhentikan tuduhannya dia karena dia nggak bisa bawa bahan bukti. Dia yang kerja di plastis bukan Nikko. Jadi, dia yang punya CCTV. Yang ditonjolkan tadi bukan mobil Nikko. CCTV apaan itu? Nerti nggak? Udah gitu, dia terbukti penganiannya nggak ada. Nah, sekarang yang justru terbukti adalah pencemaran nama baik Nikko yang teman-teman Watawan sudah tahu. Karena teman-teman Watawan pasti udah pernah wawancara dia. Dan dia yang menyampaikan fakta-fakta. Sekarang begini ya, kamu didorong sama ditarik. Sekuat Nikko, hancur ini. Mobil segitu tinggi, jeplak di sini. Mobilnya jeep loh, jeep rengler. Jeep loh. Merti nggak? Mungkin recetnya begini. Dan semua itu sudah direkonstruksi semua. Sudah dilakukan rekonstruksi. Makanya dihentikan penyelidikannya. Karena tidak tahu bukti. Tidak ada bukti. 16 hari baru kenal tujuan kamu pada saat itu memanggil sayang atau sayang? Karena dia mulai duluan. Dia mulai duluan, saya bales aja ikutin. Maksudnya cewek bilang sayang, yaudah saya bales. Dia juga sayang juga. Bales sayang, teman ya bukan berarti ya saya sayang, saya mau sama kamu, saya mau nikah kamu. Enggak. Oke. Terakhir nih kokos, I love you, kuku. Dia panggil saya kuku. Terus apa? Dia kuku. Itu kata enggak ada makna. Apakah saya pernah mendeklarasi ini adalah pacar saya, saya enggak pernah melakukan hal itu. Ya saya kalau mau ketemu cewek cakep, saya bilang sayang ya kalau dia enggak keberatan, ya emang salah saya gitu. Jadi misalnya enggak ada arti. Bisnis seperti apa kan? Sama bosnya. Itu sama bosnya. Bukan sama dianya sih. Dia ada bisnis apa? Dia kan teman karyawan. SPG. SPG. Dia udah punya tujuan dan target Nicholas. Karena dia pikir ini mahasiswa ke dokteran, lugu, enggak tahu apa-apa. Jadi ini perempuan sudah aku secara skenario. Terbukti apa? Dia simpan semua WA. Dengan sengaja dia yang pancing duran, sayang-sayang dibalas ya. Terus ke hotel lame-rame semua itu. Dia mau membuktikan bahwa dia punya hubungan spesial. Nicholas enggak pernah bawa perempuan tanpa dikenalin ke saya tantanya. Kalau itu pacarnya, pasti saya kenal. Pasti ketemu keluarga. Bukan pacar, bukan teman yang sekadar ketemu aja. Nah, ini perempuan ya. Udah gitu, mengaku Nicholas mengani dia. Kan udah terbukti. Tidak ada penganian. Beritanya udah kemana-mana. Coba ya teman-teman, teman-teman adik-adik bayangkan. Kalau adik-adik kayak tadi saya bilang, dibudu. Kenapa kita perlu lapor balik? Karena ini merusak nama baik seseorang. Dan perempuan ini akan lakukan kepada orang-orang lain. Tahu enggak percaya teman-teman balik-teman kebalik? It's right deh. Kelakuannya dia kayak apa? Udah seperti apa dia laporin orang-orang lain. Karena ini masa depan ini anak. Sengaja lagi ditempel-tempelin namanya dengan anak Ahok. Kenapa? Karena mau cari pansos ini orang. Sebelumnya kan dia enggak dikenal siapa-siapa. Benar enggak teman-teman wartawan? Itu aja. Oke, cukup ya. Bang, untuk ke depannya langkahnya seperti apa nih, Bang? Ya, itu kita akan pantau persidangannya. Saya akan terus melihat persidangan ini sampai keputusannya kelahan. Anggapan Papa seperti apa sih ditolong kasus ini? Enggak ada, enggak ada. Tadi. Oke. 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 Terima kasih, Pak. Terima kasih.